Timnas Portugal pastikan diri akan ikut berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia Qatar 2022. Menyusul kemenangan mereka atas Macedonia Utara dengan skor 2-0 di Laga Playoff Kualifikasi Piala Dunia Qatar. Laga Portugal versus Macedonia Utara dilangsungkan di Estadio Daudragao pada Rabu 30 Maret 2022. Dalam pertandingan tersebut, Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Portugal setelah mencetak 2 gol untuk Timnas Portugal, yang masing-masing dicetak di babak pertama dan babak kedua. Sejak awal Laga, Portugal langsung memegang kendali permainan. Dominasi Timnas Portugal akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit ke-32. Setelah Bruno Fernandes menerima umpan Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti, gol kedua yang ditunggu-tunggu Portugal pun akhirnya tercipta di menit ke-65. Bruno Fernandes pun kembali mencetak bol dan memastikan kemenangan selecau das Quinas. Kemenangan 2-0 sudah cukup untuk mengantarkan Ronaldo CS ke putaran final Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih telah menonton!